Ekspo karya adalah kesempatan yang diberikan oleh sekolah untuk menampilkan hasil karya yang dilakukan anak dalam satu mata pelajaran dan anak boleh memilih mata pelajaran sesuai dengan yang ia minat. Ekspo karya adalah kegiatan belajar mengajar dalam bentuk menampilkan presentasi hasil karya belajar sesuai. Ekspo karya adalah sejauh mana dan bagaimana anak itu bisa mengekspresikan, menjelaskan, dan berbagi hasil karya. Halo, saya Thomas Adlinas Ari, orang tua dari Hendrikus Evan kelas 9C. Saya mengikuti presentasi mata pelajaran IPS anak saya tentang benua Amerika dan presentasi PPKN anak saya membahas lagu rumah kita dari God Bless yang berhubungan dengan Pancasila. Halo, saya Aisyah, orang tua dari Regina Felix kelas 9C di SMP ISR Kerawang. Hampirnya Ekspo anak saya kemarin di pelajaran matematika dan SPK. Untuk matematika tentang grafik fungsi kuadrat, contoh yang diambil bagaimana proses pembukaan suatu restoran dari sebelum dia buka sampai setelah dia buka. Nah, untuk SPK juga diambil tentang pembukaan ekspresionisme dengan bagaimana hasil karyanya itu kita bisa lihat bagaimana karakter seorang Regina. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Priyan. Saya orang tua Kimberly Teresia kelas 7C. Ekspo karya yang dipilih Kimberly adalah mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Halo semua, perkenalkan, nama saya Mari. Saya orang tua dari Lorenzia Renata kelas 7C. Pada saat kegiatan ekspo kemarin, anak saya menampilkan presentasi tentang paleta yang dia lakukan dalam pelajaran agama. Kesan ekspo karya Kimberly, saya sebagai orang tua Kimberly ikut bahagia. Karena Kimberly sudah berani untuk membuat presentasi di depan teman-teman, guru, dan saya. Kesan positif saya sih dengan adanya ekspo ini, orang tua tak ikut melihat dan menilai sejauh mana perkembangan anaknya dalam belajar. Saya senang sekali melihat kesempatan yang diberikan oleh sekolah ini, karena kegiatan ini sangat baik dalam melatih keberanian anak untuk tampil di depan umum, kemudian juga melakukan tugas mereka dengan sebaik mungkin karena apa yang ia buat akan ditampilkan di depan banyak orang. Hal baik yang dapat dipetik dari ekspo karya ini, menurut saya sekolah Ignatius Lamatriadi sudah lebih maju dalam cara mengajar dengan metode merdeka belajar yang menyenangkan untuk anak kelas 7 pada khususnya. Kesan pada tampilan Kimberly menurut saya luar biasa karena Kimberly sudah berani untuk tampil. Hal baik yang dapat dipetik dari ekspo karya ini adalah bahwa setuja, kini anak-anak sudah dilatih untuk berani, percaya diri, berbicara di depan banyak orang. Hal baik yang dapat dipetik dari ekspo karya ini adalah anak belajar berimajinasi, belajar berkreasi, belajar membuat presentasi yang menarik, serta meningkatkan kemampuan public speaking atau berbicara di depan umum. Hal baik yang saya lihat dapat dipetik dalam kegiatan ini adalah selain anak diberikan kebebasan untuk memilih karya yang anaknya tampilkan, anak juga memiliki motivasi dan tanggung jawab yang lebih baik. Secara khusus saya sangat senang melihat penampilan anak saya, karena apa yang ia lakukan semua di luar bukaan, saya bisa melihat bagaimana ia belajar menyampaikan apa yang ia buat dengan baik, ia menceritakan apa yang menjadi talentanya dan mencoba menyampaikan di depan guru dan teman-temannya. Semoga sudah pandemi kegiatan ini semakin sering diadakan di sekolah dan materinya bisa diperluas lagi. Saran saya untuk bapak dan ibu guru tetap semangat dalam mendidik anak-anak SMP Ignatius Selamat Riyadi khususnya anak-anak kelas 7. Saran saya untuk yang moderator ya mungkin dia harus dilatih dari jauh hari. Yang kedua ya karena bagi untuk orang tua yang ingin melihat dan mereka belum sempat untuk mengikuti expo ini, bisa melihat dari rekaman. Saya berharap di kegiatan-kegiatan atau kesempatan-kesempatan yang akan datang, sekolah memberikan waktu yang lebih panjang dan membimbing anak dengan lebih baik lagi, sehingga mereka bisa menampilkan hasil karya yang jauh lebih baik. Dan jika mungkin audiens yang mendengarkan penampilan mereka juga bisa diperluas tidak hanya teman-teman sekelasnya, tetapi juga boleh adik kelas ataupun kakak kelasnya, sehingga sungguh menjadikan anak tertantang untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik lagi. Di akhir tes turun ini saya ingin mengatakan expo ini sangat baik, sehingga melatih anak-anak untuk merasakan merdeka belajar dan merdeka berprestasi. Expo Karya 2021 Merdeka belajar, merdeka berprestasi Merdeka belajar, merdeka berprestasi Terima kasih